Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat sekalian ada 5 cara menyikapi suami yang pelit Yang pertama adalah maklumi bahwa setiap orang memang membawa karakternya masing-masing Dan ada orang yang karakternya memang pelit Ya jadi maklumi saja ya supaya hati kita damai, tenang, adem dan tidak temperamen, emosional dan reaktif Yang nomor kedua ya akali Ya karena pelit tentu nafkah kita akan sangat kurang maka akali Karena baginda rosu malah membolehkan mengambil seperlunya ya di luar sepengetahuan suami Ya hadisnya Yang artinya ambillah dengan baik-baik ya tanpa sepengetahuan suami Yang sekedar mencukupi biaya hidup ya rumah tangga juga biaya untuk anak-anak kita Yang nomor ketiga nasehati oleh orang ketiga kalau kita khawatir justru ditolak Kalau bisa oleh kita nasehati baik-baik Kalau tidak memungkinkan pakai orang ketiga Yang keempat ajak kajian Kasih buku sering menyimak youtube gitu ya atau tiktok atau media sosial yang sekiranya akan mengubah ia menjadi orang yang dermawan Yang nomor kelima doakan supaya menjadi orang yang tidak pelit Terima kasih mudah-mudahan bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh